Oknum Polisi yang menyiksa para terpidana kasus Vina Cirebon ternyata kakak kelas terpidana. Walau adik kelasnya sekolah, namun Oknum Polisi itu tetap tidak menyelamatkan terpidana kasus Vina Cirebon dari penyiksaan. Fakta soal Oknum Polisi ternyata kakak kelas ini terungkap dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Para terpidana mengaku terlibat kasus Vina Cirebon karena takuat mendapat penyiksaan dari Oknum Polisi di Polres Cirebon kota mulai dari 31 Agustus 2016. Eko Ramadhani, Eka Sandi, Jaya, Hadi Saputra, Suprianto, Sudirman, Saka Tatal, Sudah Bebas, Aldi, Bebas, ditangkap di depan SMP 11 Cirebon pada 31 Agustus 2016. Mereka ditangkap Ibturudiana bersama tiga anggota unit narkoba Polres Cirebon kota. Hadi Saputra bercerita sejak awal ditangkap mereka sudah mendapat penyiksaan. Mulai dari dipukul, diinjak, sampai dihantam gembok dan penggaris besi. Pada awal September 2016, penyiksaan terhadap mereka tetap berlangsung. Ada pergantian piket polisi, anggota masih, dia bilang, kita olahraga pagi dulu, disitu kami disiksa lagi, pukulin lagi, jikata Hadi Saputra. Sepanjang hari itu Hadi dan kawan-kawan mendapat penyiksaan. Saya dipukulin polisi, diinjak-injak, jikatanya. Bahkan saking sadisnya, kelamin para terpidana ini juga ikut kena sasaran. Terus maaf, nangis, kelamin-kelamin kami dibakar. Kita disuruh pakai balsem, diolesin pakai balsem, jikata Hadi Saputra. Akibatnya semua tubuh mereka sakit sampai susah tidur. Mau tidur juga susah, duduk juga susah, jikatanya. Keesokan harinya, Hadi Saputra masih berkukuh bahwa dirinya tak terlibat kasus Vina Cirebon. Sampai kemudian ada satu oknum polisi yang memanggilnya. Saya berontak saya maju lagi, disitu ada satu anggota saya dibawa ke ruangannya. Saya pakai baju pui waktu masih sekolah. Kok kamu pakai baju pui? Kamu sekolah disitu. Tahun berapa? Jikata Hadi menirukan ucapan polisi tersebut. Hadi mengaku angkatan 2011 hingga 2012 di SMK Pui Cirebon. Angkatan 2011 hingga 2012? Berarti adik kelas dong? Kata dia. Bapak tahun berapa? Tahun 2008, jikata Hadi. Polisi itu kemudian mulai menanyan Hadi terus berontak dan tak mau mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Kenapa kamu berontak? Karena saya tidak merasa melakukan perbuatan itu. Saya mau menceritakan yang sejujurnya, jikatanya. Kakak kelas itu kemudian memberi kesempatan untuk membuktikan kejujuran Hadi. Saya menceritakan, benar kamu ngomong gitu? Apa yang kamu lakuin itu tidak itu? Ya pak tanyain aja anak-anak, jikatanya. Saat itu Hadi berharap polisi tidak bertanya pada Jaya dan Sudirman. Sebab Jaya dan Sudirman lah yang mengaku terlibat kasus Vina Cirebon. Tapi yang datang Sudirman sama Jaya, jikatanya. Sudirman dan Jaya lalu dikonfrontasi untuk mengungkap kejujuran tentang pengakuan Hadi. Tapi apalah daya? Sudirman justru berkata lain. Terus dia tanya ke Jaya dan Sudirman, benar Hadi ini gak ikut gak tahu masalah ini? Dia jawab lama, saya tunggu jawaban itu lama. Udah lama dia jawab ikutan lagi. Seingat saya Sudirman, kalau Jaya gak ngomong, jikatanya. Alhasil Hadi Saputra kembali dibawa ke ruangan untuk disiksa lagi. Saya dibalikin lagi ke ruangan, saya dipukulin lagi, saya dipres lagi, digulungin lagi, jikata Hadi Saputra. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.